So, hello what's up guys, balik lagi sama 5D dan kali ini gue bakal reaksinin lagi chat story horror ya temen-temen ya Dan kali ini gue gak bikin sendiri, gue masih reaction dari Ramawares Jadi buat kalian yang belum subscribe, Ramawares kalian bantu dulu subscribe Supaya dia bisa bikin lagi chat horror yang lebih banyak temen-temen ya Dan juga buat kalian yang belum subscribe 5D, kalian bantu dulu subscribe, kalian bantu dulu like videonya Supaya 5D juga lebih semangat lagi untuk bikin video reaction chat horror yang lebih banyak lagi Oke kita langsung aja nge-reaction chat story horror ya Fir, nongkrong yuk, mumpung masih siang-siang Gak dulu deh, kenapa? Biasanya kamu balik semangat tau nongkrong Iya sih, tapi aku gak ada motor, lagian aku mau pindah kos Pindah? Iya Ahmad, besok malem Kok? Pindah? Pindah dimana? Oke jadi ceritanya ini ada temennya mau pindah kos 9 menit Pindah di deket rumahnya Ivan Hah? Lu yakin? Iya Emang kenapa? Hmm Gak apa-apa sih Cuman kosan itu kata orang-orang gak ditempatin dari dulu Gak ada yang beri tempatin Loh Kenapa aku gak berani? Ya dulu kan sebelumnya disana ada orang meninggal Ibu-ibu Kok Aku gak tau Ya kamu mah mana tau Meninggalnya karena apa? Kalo boleh tau Kurang tau aku mungkin Sakit Dulu Ada satu keluarga yang nempatin disitu Terus Dia dihantuin gitu Sama sosok Kayak gitu deh Ih Serem Kok Aku jadi takut ya mau pindah Mungkin Itu hoax sih Hmm Tenang aja Gak ada apa-apa kok Lagian Itu juga udah lama Oke oke Gitu kata ya Besokan harinya B Mat 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 Apa fear? Lu jadi pindah Jadi kok Barang-barangnya udah diangkut tadi maghrib Udah berangkat dari tadi gua Oh Yaudah Tapi Aku kepikiran Kepikiran Kenapa? Iya yang katamu itu Oh Udah-udah Lupain aja Itu udah lama Apa gua bilang aja ya Ke ortuku Kalo di rumah itu Angker Hmm Boleh sih Tapi gak mungkin percaya deh Hortulu Iya mana mungkin percaya Terus Gimana dong? Udah Tenang aja Tenang aja Jangan khawatir Disini kok Sepi banget ya Gak ada orang keluar Namanya juga udah malem Fir Tapi di tempatmu Masih rame kan Ya rame Mungkin Orang-orang sini Ketakutan kali Kalo keluar Hmm Bisa jadi Yaudah Kamu langsung tidur aja Masih jam berapa ini Nanti aja Fir Tapi gua jujur aja ya Kata warga Kalo yang tinggal disana Dia bakal diikutin Sama sosok itu Meskipun Lu mau kemanapun Tetep diikutin Hah? Serius lu? Itu kata warga sana Soalnya Ivan pernah cerita ke aku Kalo kosan itu angker Hmm Oke Gua disuruh ke warung nih Sama ibu aku Yaudah Buat mobil aja Biar gak takut Iya Oke udah Setelah berapa menit ya Mat Mat Kayaknya dia ngirim video apa lagi nih Kayaknya lagi di jalan ya Oke Lagi di jalan buang mobil Oh my god Itu apa? Itu apa sumpah? Gua merinding sumpah Melayang-melayang Oh my god Jan bilang dia diikutin Oke Aman Tapi itu apa sumpah? Ya ampun Itu apaan? Gua juga gak tau Itu serem banget asli Pas gua pulang nemu kayak gitu dong Lu udah nyampe rumah? Udah kok Baru aja Oh yaudah Langsung tidur Tapi Ini dari tadi Ada suara ketok pintu terus Pas gua buka Gak ada siapa Waduh Terus Barusan Ada ibunya Ipan Minta nasi Nasinya Habis katanya Fir Lo Enggak Bercanda kan? Kan Ipan lagi keluar kota Sama ibu bapaknya juga Oh my god Loh Tadi Bener-bener ibunya Ipan kok Eh Tapi mobilnya Ipan kok gak ada ya? Sama pintunya juga dikunci Tuh kan Firasat gua gak enak nih Terus Tadi yang kesini siapa dong? Udah udah lupain Jangan dibahas Hmm Oke Ada suara Ketokan Oh my god Ada suara ketokan Katanya dia dengerin voice note Oke Kayak ada suara ngetok pintu gitu ya Jangan dibuka Tapi Gua penasaran Jangan Ih Cuma orang kok barusan Hah? Orang? Iya Pakai Mau kenah Ibu-ibu Dari tadi dia berdiri Di depan rumah terus Dan ibu ini yang ngaku Ibunya Ipan Ya ampun lu serius Mending lu masuk cepet Cepet Sosok ibu-ibu yang gua bilang itu dia pake mukena Soalnya kata orang-orang disana Oh my god Dia ngirim video Oke si Firman ngirim video lagi Oh my god Itu dia Sumpah Itu serem banget gua merinding co Oh my god Ngapain kan juga ibu-ibu malem-malem Itu diam disana gitu loh Itu bukan sosok ibu-ibu Cepet masuk Hah? Ya ampun kok Kok gua gak nyadar ya? Ih Itu dari tadi mukanya aja udah serem Sosok itu Belum menghilang Sampai bapak sama ibuku pun tau Jadinya ketakutan Oh my god Dia ngirim video lagi sih Ini pasti Oh foto 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 Masih disana temen-temennya Sumpah serem banget Lebih baik kamu langsung pindah deh Itu serem banget ya ampun Iya Ini ibu-ibuku mau pindah lagi Tapi bingung mau kemana Oh iya Kenapa kau gak pindah di deket kosanku aja Disini ada yang kosong Oh iya lupa Yaudah aku mau bilang sama ibuku dulu Oke oke Dan firman semua keluarganya pun pindah kosan di dekat rumah Ahmad Oke teman-teman jadi segitu aja Chat horornya semuanya tuh Agak ngeri banget ya Udah tau kosannya berhantu Tapi udah telanjur si firman ini pindah kesana gitu Baru dikasih tau sama si Ahmad Dan apa yang Ahmad ceritain gitu Mitosnya di daerah sana ternyata bener gitu Ada ibu-ibu yang Serem banget Dibilang tadi kalau gak salah ibu-ibu itu Meninggal disana gitu ya Sumpah itu serem banget sih Mana tadi ada Sosok yang minta nasi ke tempatnya dia katanya Katanya itu ibu temannya Tapi Maksudnya ibu sama bapak Ivan ini lagi keluar kota gitu Lagi pergi Tapi dia ngeliat ada ibunya Ivan gitu Mungkinnya itu kayak Hantunya yang kayak mukernah ini yang Ya Pura-pura jadi Ibunya si Ivan gitu Karena kan kadang hantu tuh bisa berubah wujud jadi siapa gitu ya temen-temennya Dan emang kalau diketok Itu lebih baik gak disapa gitu Karena kalau kita ketok kita buka disapa Itu kayak ngasih mereka untuk Boleh gangguin kita gitu Maksudnya mending kalau kalian denger suara-suara malam-malam Mending diabain aja gitu Gak usah kalian peduliin gitu Apalagi sampai ada yang manggil kalian Jawab balik itu Mending gak usah Karena itu bahaya banget sih temen-temen ya Jadi segitu aja chat horornya Gimana buat kalian Coba kalian komen di bawah Gue bakal reaksinin lagi Nanti chat horor-chat horor berikutnya temen-temen ya Jangan lupa di like dulu Di komen dan di share ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian juga bisa ngerasain Gimana rasanya merinding bareng Untuk chat horor ini Oke sekian aja Gue reaksin chat horornya Sampai jumpa di next reaction berikutnya Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax